Pokoknya yang lain bebas, mau pilih cita-cita jadi apa, mau pilih agamanya apa, mau sekolah di mana bebas, yang penting jangan ngobat dan jangan ngambilin anak orang. Bawa-bawa kamera, kasih coba dan tiba-tiba suka. Udah deh itu tabungan habis. Ini baru saja terjadi di tengah pandemi ini. Bagaimana kamu bisa tetap berkarah di tengah pandemi? Jadi waktu pameran, 2-3 bulan kok nggak ada efeknya? Waduh pusing juga nih, udah spend sekian banyak. Jadi kalau ditanya kan pernah ngalamin fase berhenti sekolah? Iya. Kalau ditanya, apakah ada penyesalan? Justru ada. Hai, teman-teman! Apa kabar? Hari ini senang banget karena saya bisa menunjukkan kepada kalian proses yang biasanya saya lakukan sebelum bertemu dengan narasumber. Hari ini seru banget saya akan syuting Zero to Hero. Tapi biasanya nih, ada hal penting yang saya selalu lakukan sebelum bertemu narasumber, yaitu nge-research dulu. Betul nih, saya biasanya mengkepoin narasumbernya. Nah, jadi biasanya saya akan melihat ke channel Youtubenya, atau mungkin melihat di social medianya, dia di Instagram, dia lagi sibuk apa, atau mungkin lagi mengerjakan project apa. Atau juga bisa meresearch tentang hal-hal yang pernah dialami dalam hidupnya. Ya, baik itu mungkin kisah sulitnya, atau mungkin something yang pernah dia lalui, something yang pernah dia capai. Nah, jadi biasanya itu sih proses yang saya lakukan. Dan karena multitask, jadi biasanya saya suka menonton sambil membuat catetan. Nah, catetan ini adalah catetan yang saya buat untuk mempersiapkan ketika bertemu dengan narasumber. Nah, oh iya, buat kamu yang mungkin penasaran ya, wah Miss Mary kok laptopnya keren banget sih, bisa sampai dual screen seperti ini. Laptop yang sedang saya pakai adalah Asus ZenBook Duo 14. Nah, ini sangat membantu dan berguna banget ya, especially buat saya yang suka multitask. Dan kalau multitask itu, penting banget juga untuk bisa memiliki operating system yang bisa performanya dengan sangat cepat. Oke, dan apalagi Asus ZenBook Duo ini juga sudah dilengkapi dengan Intel Core 11 Gen, dan juga Asus Intelligent Performance Technology, sehingga bisa memboost performance up to 40%. Nah, dan selain itu, Asus ZenBook Duo 14 ini juga dilengkapi dengan Windows Hello Features, sehingga bisa mempersingkat proses sign-in. Hanya dengan wajah, hanya dengan jari, nggak perlu ngetik password. Jadinya lebih personal, lebih cepat, dan pastinya lebih aman. Itu penting banget. Oh iya, ada informasi lagi nih buat kamu. Karena sekarang, Asus juga sedang melangsungkan Incredible Rewards Program. Jadi, untuk kamu yang sudah membeli produknya, kamu bisa klaim hadiah kamu di link sini ya. Dan kalau review kamu memenuhi syarat, kamu bisa mendapatkan voucher senilai 100 ribu rupiah. Lumayan kan? Oke, kalau gitu berarti saya akan melanjutkan research-nya, dan akan siap-siap. Karena sebentar lagi, saya akan bertemu dengan narasumber spesial, yang pastinya punya cerita spesial, dan juga pelan belajaran spesial buat kamu semua. Oke, so, nantikan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah, itu yang harus dimiliki. Dan di Zero Two Hero hari ini, saya kedatangan fotografer ternama Indonesia, Benny Lim. Halo. Hai! selamat menikmati selamat datang, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini harus dong, sebuah kehormatan lah, aku kemain ini juga sudah nonton beberapa dan sebenarnya sudah dengerin nama, sudah lama wah, terima kasih banyak, itu penghormatan saya tapi hari ini gantian aku yang mau nanya-nanya ke Benny ya boleh oke, jadi pertanyaan pertama, sejak kapan jatuh cinta dengan dunia fotografi? wah itu kalau di kelas balik, saya pikir 10 tahun lebih sih soalnya ingat banget itu di jaman-jaman 2009 tuh awal-awal bisa dibilang lebih serius lah tapi kalau ditanya kapan pertama kali, beberapa tahun sebelum itu emang ingat banget tuh kayak dibeliin pocket camera gitu terus udah mulai suka lah exploring foto-foto makro gitu lah yang dibeliin pocket camera sama? sama orang tua jaman itu oh terus nyoba-nyobain gitu itu tuh pertama kali merasa eh kayaknya seru ya bisa create sesuatu lewat kamera kecil gitu hmm, berarti orang tua emang udah tahu atau melihat bahwa kayaknya anaknya ini hobi foto makanya dibeliin kamera atau gimana? lebih ke ini sih emang tipikal orang yang dia berani untuk kasih anaknya explore gitu jadi dia nggak mau mengecilkan mentalnya biasanya dilihat kalau ini positif di support gitu oke ya kayak gitu lah jarang loh ada orang tua yang punya pikiran yang terbuka untuk membiarkan anaknya mengeksplore dirinya sendiri iya, emang kalau bisa dibilang ya jarang kayak contoh mungkin nanti aku bisa ceritain juga sih kebetulan waktu dulu SMA gitu aku minta berhenti sekolah pun ada di support tapi entah aku cerita kenapa gitu oh iya oke jangan nanti sekarang aja silang iya, jadi itu juga satu hal sih makanya aku bilang bahwa jarang banget sebenarnya ada orang tua yang bener-bener demokratis dan membiarkan anaknya untuk memilih sendiri jalan hidupnya apalagi intinya kan kadang-kadang orang tua pokoknya selama anak masih di rumah dia ya sebisa mungkin ya mengikuti peraturan dan juga apa yang di inginkan kan iya iya termasuk sekolah nah tapi pada saat itu Benny ketika SMA memutuskan untuk berhenti berhenti dan orang tua setuju ya tak boleh ceritain sebenarnya gara-gara mungkin dari kecil maksudnya dengan cerita ini sebenarnya bukan suatu kebanggaan nih pada waktu itu kalau ditanya sekarang nyeselnya minta ampun gitu jadi jaman sekolah itu kayak bisa dibilang emang gak suka aja sama misalnya lagi gak suka sesuatu gak bakal aku dalemin gitu loh tapi setelah suka bakalan dalemin let's say misalnya itu musik terus ada beberapa mata pelajaran demen ya demen banget gitu jadi karena mungkin pada masa itu gak ada sekolah kayak sekarang yang kita bisa pilih misalnya mau di bidang apa lebih dalam bidang apa gitu ya nah itu jadi bayangin nih gak naik kelasnya itu like 3 kali gitu hahaha ya itu shocking ya itu SMP? SMA? jadi ya SMP 1 gak naik terus naik terus balik-balik sampai kelas 3 kan gak mungkin gak naik ya di drop out lah ya terus SMA 1 berikutnya sama gak naik lagi terus aku kayak bilang ke orang tua kayaknya ini aja deh pengen berhenti sekolahnya ditanya emang mau ngapain ya masih bingung soalnya yang merasa saat itu merasa kayak gak tau kayaknya gak enjoy gitu suruh belajar hal yang saya gak suka gitu tapi ya ternyata setelah sekarang dia cerita gitu kan kalau di kelas balik ceritanya dia suka cerita kebetulan udah punya anak ya kecanda ke anak saya jangan diikuti nih papanya kata ya dulu bikin shock, bikin kaget gitu tapi satu sisi ternyata dibalik itu dia udah nanya sama kayak wali kelasnya sama sekolah maksudnya sebagai orang tua dia mencari tau kenapa sih apakah anaknya ini tuh bodoh dalam kekirip atau emang males aja atau gimana ya dan kebetulan dia dapetin jawaban yang katanya oh enggak sebenernya band ini cukup pinter karena di bidang yang dia suka dia akan maksimal gitu jadi mungkin kebetulan aja dia gak suka sama beberapa bidang gitu nah disitu dia akhirannya men-support karena itu karena dia udah cari tau dulu latar belakangnya gitu oke 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 dan ini penting banget sih ya karena pertama tentunya sebagai orang tua sebelum kita mengambil keputusan ya setidaknya bagus untuk bisa mendengar dari berbagai macam pihak supaya kita bisa mendapat gambaran yang seutuhnya gitu jadi bukan hanya dari pandangan orang tua aja tapi dari anak pun didengarkan iya betul konsernya seperti apa sih dan bahkan sebenernya ke wali kelasnya juga untuk menanyakan kamu waktu itu di sekolah seperti apa dan seterusnya iya dicari tau lah intinya gitu iya iya tapi setuju sih bahwa sebenernya setiap orang itu kan cerdas ya setiap anak pasti punya kecerdasannya masing-masing hanya saja orang selalu berpikir bahwa cerdas itu berarti nilai matematikanya harus bagus harus ranking ya kan padahal kan cerdas ada beragam ada multiple intelligence ada cerdas dalam segi visual ada cerdas dalam segi menulis cerdas dalam segi berbicara ya itu setuju banget sih soal itu jadi emang kebetulan kayaknya dari kecil itu udah di artnya lumayan mentok maksudnya gambar buku-buku sekolah itu digambar oh iya pelajaran musik itu semua alat musik aku gak semua sih gitar, drum, bass jamannya dulu kan suka anak band gitu ya iya auto didak bisa semua gitu jadi emang mungkin spesialnya di situ dan kebetulan makanya matematiknya jangan dibilang deh ya gitu lah oke tapi memang lebih sukanya di art ya art banget maksudnya yang lebih mengaktifkan otak kanan iya oke berarti kalau waktu di sekolah guru ngajar suka gambar-gambar gambar-gambar jadi buku sekolahnya banyak gambar semua oke oke berarti kelas berapa tuh akhirnya kamu berhenti SMA 1 tuh oh SMA 1 berhenti terus sempat 2 tahun kayak gak ngapa-ngapain gitu maksudnya ya itu dibiarkan sama orang tua untuk coba explore tapi yang pasti dalam batasan ya karena gini aku gak pernah lupa orang tua selalu bilangnya gini boleh dikasih kebebasan dari mu 16 tuh kayak udah bebas mau pilih agama sendiri ibaratnya ke depan pengen jadi apa tuh udah boleh pikirin sendiri tapi yang penting gak boleh ngobat gak boleh berbuat macem-macem yang akhirnya bakal gak jadi anaknya dia lagi gitu oke oke kemudian dikasih ultimatum seperti itu jadi kayak sebenarnya dibalik dia aku bisa bilang kasih kebebasan tapi juga tegas banget gitu oke jadi penting sih itu dan gak boleh ngamilin anak orang lain katanya once ini udah gak usah jadi anak lagi urus sendiri gitu jadi gitu ya dua ya pokoknya yang lain bebas mau pilih cita-cita jadi apa mau pilih agamanya apa mau sekolah dimana bebas yang penting jangan ngobat sama jangan ngamilin anak orang lain itu lah prinsip dari dia jadi ya selalu inget gitu oke oke tapi kamu anak nomor satu? enggak kebetulan yang paling kecil iya dari tiga bersaudara tiga bersaudara iya iya cowok kakak? kakak cowok paling gede terus yang kedua ada kakak cewek terus baru jadi cowoknya dua sebenarnya oke oke terus gimana dong ketika berhenti sekolah berarti dua tahun kan literally sebenarnya belum ngapa-ngapain belum berkarya belum mulai fotografer juga belum terus dua tahun ngapain aja dan emang orang tua atau kakak-kakak gak resah gitu ini anak masa depannya mau jadi apa gitu sebenarnya mungkin karena udah dicari tahu backgroundnya juga maksudnya akhirnya kayak dikasih waktu dulu gitu loh dikasih waktu cuman somehow di dua tahun itu lumayan termasuk akhirnya sadar diri sendiri karena ujung-ujungnya manusia selalu kayak gue mau bebas, gue mau dikasih kebebasan tapi setelah kita ternyata udah dikasih terlalu bebas gitu dan tapi kita bakalan mikir sendiri kayaknya gue mesti lakuin sesuatu gak mungkin kayak gini terus gitu nah itu kebetulan juga ada dorongan dari pacar saat itu dan sekarang istri aku nih oke ya ya itu maksudnya kayak kayak mau ngapain ke depannya gitu kan iya juga ya nah karena demen sama art akhirannya pada masa itu kan ada yang namanya tuh belajar graphic design short class 3 bulan yang intens gitu akhirnya beraniin diri untuk mencoba itu, belajar itu oke jadi walaupun berhenti sekolah tapi tidak berhenti belajar iya iya malah itu yang titik perubahan sih disitu hmm oke terus mulai ikut kursus akhirannya dari kursus itu punya waktu, masa waktu ya ini gak boleh ditiru ya guys inget ya jam itu aku kayak nembak rapor gitu lah ya oke jadi mau kuliah langsung nih iya maksudnya mau kuliah cuma akhirannya karena masih punya masa waktu hmm sekitar berapa bulan carilah tempat magang karena udah keluar belajar kan oke akhirnya dikenalin lah sebuah perubahan perubahan mungkin kalau kan aku lihat banyak cetak buku itu ya iya pada saat itu ada sebuah perubahan 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 namanya Indonesia Printer atau Indonesia Printing itu cukup gede banget iya iya karena semua majalah-majalah besar Indonesia itu cetak di sana nah aku magang di situ oke iya sebagai? operator printing oh iya oh iya operator printing itu jadi yang mas mau nyetak gitu iya terus menjat oke iya yang nge-rapiin file dan ya ya mulai dari sana sih iya iya karirnya mulai dari sana gitu iya iya tapi saat itu butuh kebesaran hati dan maksudnya kalau dari saya dengar ya dari cerita kamu berarti saat itu kamu memang sudah memiliki pemikiran yang dewasa untuk bertanggung jawab atas hidup kamu sendiri iya ya kan dan bahkan ya udah cari pelajaran dan bahkan sebelum mau melanjutkan kuliah ya udah kalau gitu magang dulu deh berusaha untuk mandiri gitu gak mau nyusahin orang lain dan bahkan pekerjaan operator printing operator printing operator printing pun yang mungkin kalau sama teman-teman pasti ngapain sih kok kerja kayak gini gitu kan tapi kamu tetap lakukan iya karena waktu itu kan yang namanya magang ya pasti dikasihin posisi yang dari bawah dulu setuju ya sih iya jadi impiannya kan namanya belajar grafis waktu itu pengen jadi graphic designer dong gitu jadi tapi ternyata magangnya di bagian itu turns out tapi happy sih karena disitu bisa belajar banyak hal juga oke sampai akhirannya mungkin biar lebih pendek ya intinya aku dari magang mau lanjutin kuliah gak kejadian juga karena mengenal cari uang terus dari atasannya bilang udahlah kamu belajarnya di sini setiap hari kita mau trainingin kamu ke Jerman juga buat belajar mesin karena kebetulan dia tuh suka sama karakteristik saya waktu itu jadi kayak merasa percaya jadi termasuk dalam masa waktu 3 tahunan atau 4 tahun aku malah udah jadi manager di divisi digital printing itu oke jadi kayak dipercaya gitu dari anak magang jadi manager iya mantap ya gitu lah apa menurut kamu satu hal yang berbeda dari kamu dibandingkan orang lain sehingga dari anak magang bisa dipercaya dan bahkan diajarkan banyak hal gitu sampai jadi manager aduh apa ya mungkin ya ini kesannya kok jadi kayak mau uji diri-diri ya tapi gak sih lebih ke selalu kebetulan aku agamanya Kristen nih terus aku waktu yang zaman 2 tahun itu kan gak jelas pertama waktu aku mulai bertobat lah secara gak langsung gitu aku mulai belajar bahwa manusia itu pada dasarnya harus kasih yang terbaik mau buat Tuhannya mau buat sekelilingnya setelah kita kasih yang terbaik pasti orang lain atau Tuhan bisa lihat gitu iya nah itu prinsip aku dari dulu sampai sekarang setiap lakuin sesuatu selalu pengen memberikan yang terbaik nah kadang-kadang sampai ngelupain apa ya satu sisi kayak mungkin waktu kerja tuh suffer banget gitu tapi gak apa-apa deh do the best aja nah mungkin karakter itu terlihat nih ini mau selalu mau kasih yang terbaik jadi pelan-pelan dipromo terus apalagi dalam pekerjaan ya maksudnya kan gak boleh hitung-hitungan justru ketika kita benar-benar memberikan lebih ya mungkin hasilnya gak langsung yang didapatkan imidati saat itu juga dalam rupa uang atau gaji tapi at least apa yang kita berikan itu pasti nanti akan balik lagi ke kita dalam bentuk hal yang lain misalnya promosi jabatan kesempatan iya apa namanya jodoh apapun itulah betul setuju pokoknya pakai hati dan kasih terbaik aja iya pakai hati dan kasih terbaik oke lalu berarti kan di dunia printing pada saat itu cukup lama ya berarti berapa? 3 tahun setengah 4 tahun lah 4 tahun 4 tahun oke berarti belum jadi fotografer belum tapi ya kalau mau tahu kapannya prosesnya pas dari situ lah setelah 4 tahun itu oke ada satu hal yang sebenarnya cukup membuat apa ya kamu sangat dikenal yaitu ini sebuah apa bukan gerakan sih hands in frame oh oke iya hands in frame iya sempat-sempat di tahun i think pas kapan itu ya agak lupa sih antara mungkin 6 tahun lalu kali ya itu sebenarnya kan jamannya Instagram mungkin jamannya kalau sekarang kita ke tempat kopi kan udah banyak banget tapi pada saat itu kan gak banyak ya lagi sempat momennya mulai ada nih beberapa coffee shop yang serius di Jakarta nah waktu itu juga jamannya Instagram lagi berseni banget nih orang-orang yang Instagram kayak artsy semua kan nah itu eranya itu aku kayaknya bikin sebuah hashtag hands in frame itu itu udah jadi fotografer dong sebenarnya udah kan karena kerjaan yang fotografer harus main sosial media makanya waktu itu dari Facebook peralihan ke Instagram tuh dari awal udah mainin banget tuh dari jaman Instagram baru-baru nongol tuh udah main sebenarnya oke oke nah aku ada gambarnya nih waduh nah ini ya ini hands in frame ya ini aku lihat dari Instagram ya ya oke jadi aku baru tahu bener-bener sebenarnya hands in frame itu literally hands in frame artinya fotonya ya ada tangan di dalam frame gitu iya jadi yang penting bukan mukanya bukan badannya tapi tangannya iya iya dan melakukan aktivitas iya oke jadi seperti ini lah ya pokoknya ada tangannya ada tangannya ada tangannya oke kenapa kepikiran membuat seperti ini dan menggalakkan hashtag seperti ini hand in frame awalnya itu gini waktu jaman Instagram aku bisa bilang Instagram jaman dulu kan art banget nih jarang tuh ada foto selfie foto otot itu nggak ada ya kayak semua lebih berbau seni komposisi dan banyak banget yang main Instagram itu kayak orang-orang graphic designer lah atau photographer jadi ini tuh salah satu bentuk gerakan yang tadinya nggak gerakan sih personally pengen bisa bercerita lewat foto misalnya aku lagi beli sesuatu aku suka aku foto lagi ngafe lagi ngapain bercerita tanpa harus kasih lihat sosok mukanya kayak gimana gitu awalnya gitu kalau dilihat jadi dan waktu itu ada Instagram namanya VSCO Good kalau nggak salah yang dia itu merepost foto-foto bagus di Instagram jadi kita bisa banyak lihat referensi lah terinspirasi dari situ cuma bedanya syaratnya harus punya pakai tangan nah itu kan agak challenging ya berarti kan butuh orang fotoin atau gimana cari kita bisa fotoin ya itulah jadi tapi pada saat itu emang sempat booming banget sampai kayak kalau sekali di tag sama hands-in frame ini itu bisa gaining followers banyak banget waktu itu asal sekali ke tag bisa naik 200 followers gitu lah iya 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 karena pada saat itu ini sesuatu hal yang maksudnya satu seni baru ya iya trend baru lah trend baru ya iya kadang-kadang ada yang tangannya obvious gitu kan kayak gini tapi kadang-kadang kayak gini tuh aku baru sadar oh ada tangannya di sini lagi megang wajib kalau nggak ada nggak bakal di repost oh harus ya yang penting harus ada wajib ada tangannya iya waktu itu ya cuman emang proses booming itu aku bisa bilang mungkin apa ya karena komunitinya aja yang berkembang sih dibantu juga sama teman-teman yang waktu itu awalnya aku iseng ajak mereka eh bantu-bantu repost dong jadi moderator itu kayak masih anak-anak kuliah gitu jadi mereka ya willing to help emang kita lakuin ini bukan buat ajang cari uang apa nggak ada sih emang for fun aja buat itu emang suka aja dan for fun salah satu bentuk ekspresi di dunia fotografi dan ternyata justru itu bisa dibilang menjadi salah satu trend trend iya gitu sih kira-kira berarti dari sejak kamu di dunia printing tadi sampai kamu jadi fotografi itu berapa tahun? apakah masih dijalankan barengan atau gimana? jadi lumayan cepat jadi waktu tadi masih di printing company terus suka fotografi gara-gara ada teman yang kalau bahasa photographer itu diracunin lah ya jadi teman yang sifatnya kenal karena dia sebagai klien klien lah klien yang dia geraknya di dunia wedding photography terus dia mulai kayak bawa-bawa kamera kasih coba dan tiba-tiba suka udah deh itu tabungan abis dibeli lensa beli kamera beli lensa aduh jaman itu kamera itu jujur dulu mahal banget mahal banget dan jarang lah bukan sesuatu yang kayak sekarang dengan muda orang melebelkan diri dia fotografer gitu karena untuk beli alat itu mahal tapi emang aku di dunia fotografi itu udah di era digital ya jadi gak ngalamin yang namanya film lah apa belum sih jadi udah keburu era digital jamannya Facebook page tuh jadi ya prosesnya mungkin emang berjalan secara gak langsung dari 4 tahun itu langsung jadi fotografer gak lama kapan akhirnya memutuskan untuk menjadi full time fotografer? ya jadi karena gini mulai jamannya ada Facebook page dan kebetulan belajar grafik demen kan jadi dari dulu udah bikin brand namanya Junior Photography Nomina udah bikin jadi centilnya udah dari zaman dulu bikin-bikin brand sendiri bikin Facebook page dan mulailah padahal belum ada klien waktu itu? belum jadi kayak gimana ya setelah kita punya sesuatu kan kita mimpiin dulu kita bikin dulu oh gue pengen pengen punya namanya ini gitu jadi mulai foto-fotohin dari temen anaknya bos saya tuh saya memang demen anak kecil demen foto anak gitu jadi foto-fotohin masukin ke Facebook page saat itu dan termasuk bawa tren foto outdoor atau candid ke Indonesia karena kalau waktu itu ya foto baby itu masih bisa dibilang sifatnya studio dan studio-nya pun yang lebih kakul ya iya jadi ya kayak foto saya jaman dulu lah kalau lihat foto kecil paling cuma bludru bludru duduk boneka satu gitu kan masih mending gak ada boneka sama sekali bayinya doang lightingnya juga begitu aja yang pakai bayung-bayung kan iya iya betul jadi emang pas lagi itu trendnya pas banget bawa tren walaupun awalnya tidak bisa diterima sama orang kayak kok aneh sih fotonya candid outdoor foto kok gak pakai lighting gitu loh jadi saya memanfaatkan outdoor memanfaatkan nuansa apa ya kayak real lah apa yang ada dijadiin foto candid gitu oke tapi kebetulan booming aja saat itu iya gak ada yang kebetulan nih sebenarnya mungkin kita bisa bilang kebetulan ya tapi saya yakin itu pasti karena persiapan bertahun-tahun yang memang sudah kamu lakukan aku baru tahu loh kalau tadi kamu bilang bahwa ternyata ntar ya aku tunjukin nih aku udah nah ini Juno Production ya kan jadi Juno Production nih kalau tadi kamu bilang ada Nomina ada Junia ada Juno Project juga Juno Project jadi ini sebenarnya sudah diciptakan sebelum waktu itu kamu udah ada klien-klien yang seperti sekarang Junior dan Nomina iya kalau Juno Project itu baru lahir sekitar 4 tahun lalu lah jadi sebenarnya yang dua itu benar dari awal-awal aku udah siapin emang udah ngebayangin nih wah nanti seru nih dan udah dipisah jadi dua ya yang Nomina ini kan yang untuk wedding wedding satu lagi untuk baby, family yang ini untuk baby dan family karena bisa dibilang dulu mungkin orang awal-awal kenalnya baby photographer lebih dikenalnya gitu oke ya makanya dipisahin iya tapi kan nggak mudah ya dalam arti kan photographer itu menjadi apa ya sekarang banyak banget sebenarnya orang yang menjadi photographer karena mereka juga dari hobi akhirnya jadi profesi nah tapi kan untuk bisa mendapatkan klien untuk bisa menjadi photographer ternama berarti kan butuh orang pertama yang memberikan kepercayaan ke kamu yang akhirnya jadi portfolio dan akhirnya udah tuh menggulung tuh tapi kan untuk mendapatkan orang pertama yang mempercayai itu bukan mudah iya setuju jadi waktu itu gimana caranya kamu membangun portfolio waktu itu ya itu awal-awal fotoin temen fotoin kayak anaknya bos saya justru kebetulan kan kayak waktu ngelakuin itu bener-bener nggak ngeliat pengen cari uang apa nggak ada pure cuman pengen berkarya aja gitu nah mungkin dari situ berkarya terus punya medianya nih punya Facebook page yang bisa kita upload kalau jaman sekarang mungkin Instagram lah ya iya nah itu walaupun digital saat itu belum sampai kayak sekarang tapi kan seenggaknya udah dipermudah gitu karena inget banget deh jaman bangun fotografi ini masih tuh kena masa-masanya kita tuh branding lewat majalah pasang iklan satu page yang berpuluh-puluh juta itu kan iya iya ngalamin yang fasenya dimana kita harus beriklan lah oke karena kan masih transisi tuh digital pelan-pelan sampai kayak sekarang gitu betul-betul masih harus pameran juga banget justru aku junior photography itu salah satunya kita pameran dulu di Plaza Indonesia itu udah lama banget sih kita sewa kayak dia punya tempat yang nggak dipakai toko yang lagi renovation itu sekitar berapa meter kita bikin instalasi gitu ya jadi termasuk tipe yang berani explore lah oke dan itu mahal banget kan pertama untuk nyewa tempat kedua untuk bikin instalasi udah itu set up dan belum tentu dijamin bakalan dapet klien juga kan bisa jadi mereka cuma datang ngeliat-ngeliat doang mahal-maham dan itu terjadi terjadi jadi kayak berani bukan berarti dimulai dengan sebuah apa ya dimulai dengan yang kayak modalnya besar nggak sih tapi karena dengan yang pas-pasan itu mencoba untuk beraniin dan tadi kan sempat ngomong tuh bahwa untuk kita lakukan yang terbaik belum tentu dinikmati saat itu nah itu aku setuju banget jadi waktu pameran kayak 2-3 bulan kok nggak ada efeknya nih waduh pusing juga nih udah spend sekian banyak gitu tapi ternyata yang namanya baby photography itu kan misalnya nih habis married terus orang kan bisa baru hamilnya setelah kapan ya terus nanti dia lihat baru ingat oh dulu aku pernah lihat nih oke aku kontak deh jadi kayak perlu waktu butuh waktu nggak semudah itu gitu jadi setahun kemudian sih lumayan merasa begitu tanya oh lihat dari pameran dulu pameran dulu naik juga oke oke jadi selalu ya kita harus yang penting jangan menilai hari dengan apa yang kita tuai tapi hitunglah hari dengan apa yang kita tabur di hari itu keren karena ya karena kalau asalkan kita fokus dengan menabur yang terbaik ya suatu hari pun kalau kita naburnya dengan baik dan kita pelihara dengan baik pasti kita akan menuai juga bener nggak ya dalam hal ini ya kamu bikin ekshibisi nggak langsung di hari itu nggak langsung di bulan itu beberapa bulan kemudian bahkan mungkin beberapa tahun lah ada yang setahun kemudian ada juga orang yang akhirnya mengontak kamu ya dan karena inget karena waktu itu sempat ngelihat di ekshibisi itu iya bener oke termasuk salah satunya ini Anissa Yidoyono betul-betul salah satunya bener nggak iya waktu itu jadi Kak Anissa mungkin asistennya juga yang menemuin terus akhirnya bisa kenal juga dipercayai untuk fotoin keluarganya pada 2 tahun itu lah jadi aku foto tuh di Istana Negara gitu maksudnya seru sih itu pengalaman yang nggak terlupakan juga maksudnya dengan kan pasti ada protokolnya lah ya iya misalnya contoh simpel yang kita kalau sedang naik mobil nih mau pindah tempat tidak boleh tuh kita sembarangan melewati berjalan ternyata kebetulan waktu itu ada ibu negara lagi di sebelah sana tuh lagi kan temen fotografi juga nggak boleh tuh melewati-lewati ada protokolnya lah oke seru-seru itu sih pengalaman tak terlupakan tak terlupakan sih once in a lifetime experience iya oke tapi again semua itu hasil dari kerja keras dan proses dan terus bersabar dan terus lakukan yang terbaik lah kalau saya bisa bilang iya wajib sih itu oke ada beberapa foto yang saya ingin tunjukkan nanti bisa dikomentarin sama Benny oke jadi pertama researchnya udah banyak harus dong kan kalau ketemu sama Narasumber kita harus apa ya harus kepo harus kepo oke jadi yang ini aku pindahin dulu ke bawah karena ada yang ingin aku tunjukkan iya nah oke nah yang aku tunjukkan oke jadi ada foto nggak boleh ngintip dulu oke aku kasih lihat dulu fotonya oke nah terus dari nanti dari sini bisa cerita nih oke nah mungkin dari yang ini dulu deh nah ini oke ini ya tadi ngomong sama Mbak Anissa iya iya ini sama putrinya iya oke ini berarti ini bukan yang pas lagi saat itu ya yang kamu cerita di foto ini bukan ini kita fotonya di studio kita sih jadi yang udah keberapa kali foto lah bukan yang pertama oke oke deg-degan nggak ketika pertama kali foto banget cucu presiden sangat banget jujur kebetulan juga ya karena itu ada protokol itu bikin kita makin deg-degan kan ya tapi ternyata once udah kenal in person gitu baik banget gitu jadi yang mulai cair suasananya setelah ketemu Pak Anissa juga dan kebetulan waktu jaman airawat itu ada ulang tahun juga kita yang liput kan ketemu Pak Presiden juga lama banget gitu jadi kayak oh ya sebenarnya orangnya baik-baik juga cuman yang namanya protokol kan jadinya kayak tegang ya saya betul betul tapi mereka sangat bagus Mbak Anissa Mas Agus Pak SBY iya sampai terakhir aku sempet kayaknya berapa tahun lalu sempet masih fotoin mereka kok ya gitu oke nah ada satu lagi nih aku pengen komentar ya yang ini oke ini coba mungkin bisa diceritakan nih karena ini baru saja terjadi di tengah pandemi ini nih bagaimana kamu bisa tetap berkarir di tengah pandemi ya iya ini ini seru banget sih kayak kalau diceritain kan waktu pandemi aku rasa semua orang ngalamin hal yang sama nih iya tiba-tiba pandemi ini kita pikir mungkin ya bentaran udah mulai lebih baik ternyata kok kayaknya maksudnya pada saat itu semua pasti di rumah doang tuh bener-bener kantor juga full apa ya WFH semua dan efek banget ke kita aku mau cerita aja jadi aku pas banget waktu itu lagi ngerjain sebuah proyek kebetulan untuk ASUS nih iya iklannya waktu itu tentang intinya tentang garanti mereka terus waktu itu aku libatin ada kayak action gitu lah kita produksi di sebuah studio dan itu fase dimana mulai yang dibilang oh kalau jam 12 malam atau malam harus gak boleh nongkrong harus pulang oh iya jadi kayak mulai transisi gak boleh ada keramaian nah itu kita kebetulan syutingnya di daerah Tangerang gitu kan studio gede nah itu jam 12 malam disuruh kelar loh sama pihak berpajib gitu jadi kayak udah ya mesti kelar ya gitu wah itu deg-degan banget karena kan harus ada sesuatu yang di achieve kan iya jadi sebenernya pandemi itu efek banget ke production itu sangat contohnya kita kan libatin banyak orang kalau production gitu jadi ini terlahir karena awalnya aku bingung nih kayak pengen produksi sesuatu gimana caranya ya dan ada ada momen dimana orang semuanya bikin virtual foto ya oh iya betul-betul termasuk aku juga ikut bikin ya maksudnya sempat ada yang mau fotoin terus pakai virtual fotografi lah maksudnya di rumah lewat screen gitu ya lewat screen gitu ya makanya aku ngerasa tuh manusia emang diciptain punya akal budi tuh bisa beradaptasi itu hebatnya kan iya ini salah satu bentuk adaptasi jadi waktu itu aku yang pertama bukan sama Dian yang pertama aku ajakin temen kayak random nih eh coba yuk coba apa nih kita bikin kalau foto udah biasa gue bilang iya foto itu kalau di virtualin paling hasilnya dari screen dan tidak bisa high res betul biasanya agak pecah ya makanya putar otak gimana ya biar high res kalau mau high res berarti kan device-nya harus ada di sana iya saya cuma nge-direct dia gitu kan iya nah waktu itu coba bikin sama temen sebenarnya mirip treatment production aku bikinin mood boardnya sedikit story boardnya diskusi dulu terus kayak oke lu shootnya gini aku direct gitu terus kalau yang pas mereka pengen shoot ada dianya siapa yang bantuin? ya itu siapa aja yang di rumah mbaknya siapanya gitu oke ya jadi waktu itu bikin dan ternyata aku kasih nama lah ya kayak dulu gitu udah kasih kasih nama karya tanpa batasan dalam artian kita tetap bisa berkarya sama siapapun tanpa harus ketemu langsung iya jadi aku bikin terus kebetulan dian punya kayaknya yang kedua apa ketiga yang kedua aku cobanya tapi ini soalnya bukan foto loh ini movie movie video maksudnya ini shot movie video iya iya jadi emang yang tadi aku lakuin semuanya video oh oke karena mau high res kan yes yes terus kameranya berarti pakai ya smartphone yang ada di rumah pakai smartphone nya dia iya terus berarti tapi kamu yang mendirect iya wow ya saat itu pakai zoom pakai apa jadi kayak oke shot nya gini ya terus kasih lihat ya coba ambilnya gini gini terus kalau waktu dia merasakan kan susah ya sambil zoom apa-apa iya oke take your time pokoknya gini nanti lu kirimin ke whatsapp gue cek kalau nggak ini kita zoom lagi jadi kayak prosesnya begitu sebenarnya oke oke ya terus yang dian kebetulan aku kasih lihat contohnya di kan udah pernah kerja bareng jadi temen juga eh bikin yuk terus emang aku ngerasa dia tuh orangnya sama tuh spiritnya tuh kayak once pengen lakuin sesuatu totalitas banget gitu betul kita lakuin ini kayaknya shooting nya ada 3 atau 4 hari loh oh nggak gampang ya untuk kayak 2-3 menit video iya karena kan dia sibuk banget ya jadi aku sangat appreciate banget tuh waktu dia untuk pengen achieve ini bareng terus kita coba bikin gitu oke oke wow jadi ini jadi virtual director iya dan mungkin aku cerita ya mungkin nggak tahu semoga ada di ini aku sampai pernah ngerjain iklan nanti mungkin abis ini bahas apa nih? Mas yang ini nggak? bahas iklan? enggak enggak enggak, belum enggak oke 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 nanti kamu bikin iklan apa? oke intinya gue bikin iklan sebuah produk lah ya produk susu gitu oke nah ini kenapa bisa turns out akhirannya jadi proyek komersil kan tadi ini cuma for fun lah pernah bikin ini pernah buat Raisa juga nah ini tuh iklannya bayangin mereka harus production udah ada kontrak dengan kayak talentnya talentnya stuck di Australia nggak bisa pulang oh iya jadi kayak gimana nih mereka tetep harus launching kan oke oke ketemulah mungkin produsenya ketemu saya nih eh kok ada online directing ini gimana sistemnya jadi kayak dia kontak nah ini pengalaman paling serius kebetulan kan aku tadi lihat laptop ini nih iya jadi aku ingat karena aku kerjanya exactly pakai laptop ini wow yang pro-nya yang pro-nya yang dua seperti ini oke oke makanya aku ingat jadi kayak prosesnya tuh bayangin kita production untuk iklan TVC uploadnya TVC itu totalnya cuma melibatkan 6 orang 3 di Indonesia, 3 di Australia wow iya oke benar-benar nggak ketemu nggak ketemu lewat virtual lewat virtual, jadi yang 3 di Indonesia emang kebetulan adalah tim yang berbarengan terus dalam artian kenapa kita berani karena kita tuh hari ketemu orangnya itu aja bertiga jadi kasarnya kita udah percaya lah kita nggak kemana-mana juga iya iya kita production di ruangan kecil yang sebenarnya di rumah cuman aku tuh agency agency dengan ini layarnya aku bedain jadi aku pakai 3 layar nih satu layar gede untuk aku nge-check-in semua angle productionnya iya sebelah sini layar yang berikutnya tuh kayak buat agency iya terus yang bawah ceritanya decknya jadi kayak iya kan ini memang bisa di switch ya jadi coba aku ini aku off dulu ya nah yang ini yang di bawah aku naikin ke atas gitu iya terus berarti di sini ada buat agency-nya buat editingnya dan seterusnya karena kan kalau namanya production TVC kan kita harus ACC semua yang lagi di shot misalnya take one iya terus udah kelar kirim jadi tapi aku ngerasa internet ngebantuin banget sama teknologi gitu banget banget itu sampai bikin iklan aku kepo nih aku cek iklannya ada di YouTube gak? harusnya ada kalau iklannya sebenarnya di Instagram yang iklannya sebenarnya iklannya Denkau sih iklannya Denkau yang punya yang pas talentnya itu Karissa Putri oke jadi kalau mau cari di Instagramnya Karissa Putri ntar kita cari di Instagramnya nanti kita ke YouTube aja lah ya mungkin ada ya ntar harusnya mungkin ada ya ntar lah kita cari boleh boleh iya iya wow interesting ya maksudnya itu juga again sometimes di tengah pandemi seperti ini yang namanya teknologi itu pasti sangat memudahkan sangat iya kan yang namanya internet juga itu sangat memudahkan karena kita bisa itu satu-satunya cara untuk kita meng-connect with each other gitu kan akhirannya kita semua pasti meng-upgrade koneksi internet di rumah kan bener 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 meng-upgrade koneksi internet meng-upgrade apa laptop apa teknologi alat-alat yang kita pakai juga ya tapi at the end of the day tetap our mind sih yang paling penting bagaimana kita bisa meng-connect semua ini karena kan kalau misalnya kita ada teknologi ada internet tapi kalau mindsetnya kita aja masih mindset menyalahkan mindset menyerah mindset menjadi korban ya kita juga gak akan bergerak kan intinya just start jangan takut salah karena kan ya kesalahan bikin kita bisa belajar gitu aja sih kalau aku ngerasa jadi ya coba aja kalau ada hal baru gitu oke setuju ntar aku kepo ntar aku cek ini kebetulan di page pertama kok ada video saya sendiri hahaha oh iya oh iya wah bisa loh apa ini ketika kamu dicaci dan dihisa hahaha ini bukan iklan loh emang kebetulan aja ada di depan oke ya udah gak apa-apa ini kita turunin ke bawah lagi oke sekarang balik ke foto tadi nih masih ada foto yang aku mau tunjukin oke jadi ini waktu itu sama Dian ya ntar aku ntar yang lain juga harus nonton nih videonya ya boleh menarik banget oke tentang kontenmen iya waktu itu jadi kayak apa menyuarakan bukan menyuarakan intinya kita bikin konsepnya bareng lah gak cuman aku doang sih jadi kayak kita berdiskusi bareng ya Dian sampai bikin sebuah tulisan gitu jadi aku salut banget sih sama project ini iya iya ini sangat talented ya banget itu berasa artis serba bisa semoga kalau mbak Dian nonton halal kenal suruh kesini juga gitu ya suruh kesini juga ya boleh boleh dengan senang hati kita tunggu nah aduh oke ini kamu kan iya gak sih iya iya aku nebak-nebak ini kayaknya Benny deh iya ini sekarang jadi punya hobi sepeda banget iya iya itu sampai di bercandain lah sama temen-temen udah gak foto ya udah gak ini ya jadi update iya baru aku mau nanya jadi ini kesibukan baru nih banget mungkin bukan kesibukan lah tapi kayak passion baru dan aktivitas baru jadi bisa dibilang awalnya pas pandemic itu juga awalnya sih cuma beli sepeda lipat doang sih mulai suka sepeda cuma ngerasa kok makin lama punya efek positif nih sepeda itu ke kehidupan aku ngerasa jadi apa ya gak dulunya bergadang mulu tapi production sekarang total berubah hidupnya iya jadi bangunnya pagi banget aku jam 5an tuh udah pasti bangun oh iya iya untuk sepedaan untuk sepedaan tapi kan bedanya jadi efektif karena kan kalau harus sepedaan mungkin orang pikir abis olahraga pasti capek malah kebalik sih sekarang kalau udah olahraga endorfinnya keluar jadi kayak ngelakuin sesuatu aku mikir tuh jadi semangat gitu jadi tapi ini udah jadi aktivitas rutin seminggu sekali setidaknya seminggu bolong sekali oke oke maksudnya setiap hari iya bisa dibilang oh iya iya soalnya aku dari yang pas belum pandemi bulet gitu kan sekarang maksudnya lumayan bulet apa maksudnya gemuk gemuk oh iya kalau mau search suatu foto gemuk bener oh iya turun berapa kilo berarti kayaknya 9 deh oh 9 dalam artian plus badannya juga jadi kalau muscle ya gak muscle banget sih lebih kayak kering gitu ya jadi gak terlalu ya kayak gitu oke oke turun 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 ya boleh ini semangat aku juga jadi pengen olahraga sepedaan seru sepedaan seru oke tapi kalau kayak gini nih ini kan fotografer wah ini fotonya bagus banget ya ini kalau kayak gini fotografer siapa yang moto-in? tim-tim akulah maksudnya temen juga kayak tim eh foto-in ya gitu oh oke masih sangat artistik ini aku pikir wah fotografer difoto-in orang tetap hasilnya artistik juga kebetulan yang moto juga jago kan tim kita kan gitu oke sepeda bareng-barengan dong berarti ya bareng-bareng emang hobi sepeda jadi kebetulan satu tim production ada beberapa yang demen sepedaan dari yang bulet bareng kita sekarang kurus bareng hahaha berbentuk lah gak kurus lah iya iya dari bulet jadi berbentuk berbentuk oke sip nah terus ini satu lagi nih ntar aku off dulu ya yang ini satu lagi nih terakhir deh foto yang aku tunjukin nah yeay tadaa oke ini pacar yang jadi istri iya pacar jadi istri namanya agnes sindinata agnes oke ini jovan lim oh berapa jovan jovan sekarang 7 tahun oh oke oke lagi imut-imutnya dan lucu-lucunya banyak nanya banyak nanya bawel bawel oke nah jadi kalau aku tanya nih kalau misalnya jovan suatu hari nanti tiba-tiba ah aku gak mau lanjut sekolah lagi lah sekolah gak asik itu gimana gini sih mungkin aku bisa sampaikan hal ini jadi kalau ditanya kan pernah ngalamin fase berhenti sekolah iya kalau ditanya apakah ada penyesalan justru ada justru ada nah itu yang mungkin aku bisa sampaikan oke apa penyesalannya? penyesalannya gini kalau yang zamannya orang kan apa sih memorable moment kita kan zaman SMA dan kuliah ya teman-teman kuliah koneksi-koneksinya kebetulan aku tuh gak ada koneksi itu karena kan gak ngalamin SMA sampai akhir juga gak ngalamin kuliah hmm jadi kalau aku bisa bilang manfaatkanlah atau belajar yang bener waktu zaman itu maksudnya enjoy aja momennya hmm karena teman-teman itulah yang bakalan jadi teman-teman koneksi kita ke depannya setuju gak sih? nah kebetulan aku kan dapat privilege waktu kerja di printing jadi punya teman-teman baru di sana coba bayangin kalau enggak kan aku miss momen yang penting makanya aku encourage orang-orang buat tetep ikutin aja standarnya sekolah yang bener yang bagus kalau bisa ada kesempatan untuk sekolah jangan disiasiakan jangan disiasiakan intinya karena banyak orang juga sebenarnya pengen banget bisa sekolah pengen banget bisa kuliah tapi kan mereka tidak bisa mungkin karena keterbatasan biaya lokasi dan seterusnya kan jangan disiasiain lah maksudnya aku mungkin akan ceritain ke anak kenapa aku cari tahu dulu tapi aku bilang aku aja dulu nyusul loh gitu jadi bisa cerita dari pengalaman gitu oh jangan sampai nih takut banget nih bisa bayangin kalau saya yang dapat pertanyaan itu langsung shock langsung liuh oke enggak tapi lagi pada akhir hari menurut saya pasti apa ya maksudnya saya yakin pasti anak-anak itu enggak ada anak yang bodoh ya semua anak itu pasti cerdas dan memang tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya mereka bisa selesaikan sekolah mereka kalau bisa sih sebenarnya sebagai orang tua dia mau S1, S2, S3 wah kita bakal seneng banget yang paling penting ya jangan hanya sekedar sekolah tapi ya bener-bener belajar sungguh-sungguh karena kalau di sekolah tapi enggak belajar lebih baik jadi luar sekolah tapi belajar ya kan setuju iya 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 semangatnya seumuran sama anak saya yang kecil nih kayaknya oh gitu jangan-jangan satu sekolah lagi jangan-jangan nah jadi berarti kalau misalnya kamu bisa kembali ke masa remaja iya oke dan bisa menaseh hati Benny yang waktu masih remaja kira-kira nasihat apa nih yang pengen kamu sampaikan ke Benny harus ya itu jangan sia-siain masa sekolah terus mungkin yang namanya remaja pasti di otak kita tuh pengen bermain lebih banyak ya padahal ini ajaran orang tua juga sih yang aku lumayan kurang dengerin oke akhirannya kalau bisa dibalik pengen ikutin kasar gini bermain itu tuh sampai kita nanti agak udah berumur juga bisa kan nah jadi diseimbangin aja gitu jadi kerja atau belajar itu enggak ada ruginya karena once nanti kita udah punya achievement kita mau bermain gampang gitu kita udah bisa gitu jadi ya kalau jadi remaja jangan terlalu banyak mainnya juga lah tapi lebih seimbangin aja karena percaya kalau yang namanya bermain kapan aja bisa gitu hmm oke oke iya 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 karena ya again kadang kesempatan ketika kesempatan itu datang kadang-kadang nggak mungkin bisa datang 2-3 kali ya betul jarang banget lah orang diberikan kesempatan 2-3 kali ya jadi gunakan masa muda semaksimal mungkin ya lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan iya iya kan sih betul karena saya termasuk salah satunya karena waktu muda dulu ya pada saat itu bener-bener pengen berjuang aja sih untuk mengubah hidup pengen bener-bener bisa sukses sih tapi kan kelihatan banget ya aduh gak usah aku ikutin kok terima kasih kisahnya ceritanya aku ingat banget mungkin pasti kenal Dion ya Dion Wyoko ya Dion Wyoko kenal dong dia kan yang main memerankan jadi suami saya nah aku juga ibaratnya sama dia lumayan teman deket jadi emang ketau dari situ juga waktu dari nyaman itu jadi oh iya iya jadi tahu nih gitu dia bercerita juga lah sebagai teman sosoknya Mary gitu terima kasih iya karena again apa ya jadi kalau misalnya kita ingat lagi nih pas lagi masa-masa kita muda mungkin ada hal-hal yang kita korbankan ya kayak pada saat itu sih saya gak ada waktu tuh untuk hangout sama teman main-main dan seterusnya tapi it's okay gak apa-apa at least kan sekarang bisa main-main sama anak main-main sama teman-teman yang lain juga gitu jadi there's always a price to pay lah setuju setuju salam juga buat Dion yang lagi ikut ya kesini ya Dion iya lagi seru tuh dia lagi buka usaha makanan kuliner Fiona nya juga lagi bikin bakery awalnya juga aku yang bantuin brandingnya juga awal-awal gitu ya dan Dion juga suka fotografer kan banget nah itu kalau ntar undang dia tanya deh awal-awal yang pergi ke bromo bareng dia itu siapa ya saya oh gitu oh pantesan kayaknya kok jadi sangat apa ya jadi sangat heavily jadi pokoknya kemana-mana jadi sering pergi dan foto-foto dia demen banget lah jadi demen banget lebih niat dari saya yang seorang fotografer pada itu hahaha hai juga Dion ya oke anyway seneng banget hari ini bisa ketemu sama Benny bisa ngobrol-ngobrol ya dan yang paling penting sih aku banyak banget belajar dari Benny bahwa bener karya itu tanpa batasan ya iya apa hashtagnya tadi? karya tanpa batasan oh iya bener karya itu bener-bener tanpa batasan iya melakukan hal-hal yang gak pernah kepikirkan sebelumnya ya iya iya banyak banget hal-hal yang awalnya kita gak berpikir bahwa wow ternyata bisa mendirect lewat virtual ternyata bisa bikin iklan gimana angka sih dua benua iya terus kayak bikin MV lewat ini juga lewat online bikin apa? music video bikin music video buat itu buat serial gitu oke jadi kayak shootingnya juga sama lah intinya menurut aku seru aja sih dari yang kita terbatas justru jadi kita bisa gak ada batasan gitu iya iya kalau gitu tips buat semuanya yang mungkin hari ini sedang di tengah pandemi dan masih belum bisa move on dalam arti masih rebahan iya iya menurut Benny apa? iya itu kita manusia yang diciptain punya akal bodi kita harus coba explore sesuatu setidaknya kalau aku bilang gini nih ini kayak fasenya dimana kita tuh lagi dikasih fase semuanya dikasih mau siapapun ngalamin hal yang sama setuju setuju mau punya banget atau biasa aja kita lagi ngalamin yang namanya pandemi yang gak bisa kita lawan gitu kan kita bisa lawan dalam artinya kita jaga gitu berarti ini masanya buat kita apa nih yang bisa dilakukan setelah pandemi kekelar jadi kita udah ada sesuatu yang bisa kita lanjutin gitu betul kira-kira gitu kali ya jadi jangan males-malesan jangan rebah-rebahan aja coba explore sesuatu yang baru untuk bisa dimulai untuk nantinya kalau pandemi kelar iya karena kita bisa berkarya tanpa batasan iya hashtag hashtag oke kalau gitu berarti terakhir nih gak afdol udah ada fotonya harus ditandatangan dong sama yang punya yang ampun ditandatangan yang punya wajah mau yang mana nih foto yang mana nih yang ini bebas-bebas mau yang mana nih terserah yang ini? yang ini ya oke sips kalau gitu berarti saya serahkan stylusnya bisa silahkan ditandatangan nah berarti aku tinggal langsung disininya ya yes coba ya miringin dikit boleh ya? boleh nah oke wow thank you sekali lagi udah hadir disini sama-sama aku juga thank you sukses terus next time kalau butuh artis untuk virtual video juga silahkan boleh nanti kita kontak-kontak iya bercanda so anyway thank you so much sekali lagi dan setiap orang pasti punya cerita dan setiap cerita pasti selalu ada pembelajaran berharga semoga cerita dari Benny Lim hari ini bisa membawa pelajaran berharga buat kalian semua yang sedang menonton jangan lupa juga untuk subscribe channel youtube Meri Riana dan juga subscribe Benny Benny Lim ada kali youtube ya? ada saya yes ada aku ngeliat kok nggak aktif eh tapi kayaknya satu jam yang lalu baru nge-upload video nih iya nah video lama oke pokoknya di cek aja instagramnya juga instagramnya udah banyak iya lumayan instagram iya aku yang Benny Lim saja lah pokoknya oke yang Benny Lim saja dari situ nanti bisa diarahkan ke yang lain-lainnya juga oke so thank you God bless you fight till the end and never give up bye bye saya percaya saya bisa mencapai impian saya bisa mengambil tindakan saya bisa bangkit dari kegagalan saya bisa saya bisa dengan doa saya bisa dengan usaha saya harus bisa untuk keluarga bangsa dan negara saya pasti bisa jangan lupa ya ya